Salah satunya seperti dewa kuno yang ganas. Aura buas dan kejam muncul dari tubuhnya. Itu sangat jahat dan mengintimidasi, memberikan dampak visual yang menyesatkan bagi orang lain. Yang satu lagi bagaikan dewa suci yang tak terkalahkan. Dia mengenakan baju besi ilahi yang mempesona, auranya berat dan kuat, dan wajahnya yang serius membuat orang lain ingin berlutut dan memujanya. Keduanya sangat kuat. Pada saat itu, pertarungan mereka sedang berlangsung lancar. Jika puncak budidaya bela diri tidak diberkati oleh leluhur istana Suantian, salah satu serangan mereka akan mampu memusnahkan puncak tersebut hingga menjadi kehampaan. Meski begitu, karena pertarungan mereka, puncak budidaya bela diri tidak bisa berhenti gemetar. Sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Lautan awan di sekitarnya terkoyak oleh angin kencang, dan pemandangan di bawah puncak bisa terlihat dengan jelas. Asteris bang bang bang, asteris. Suara seperti guntur yang teredam terdengar tanpa henti untuk waktu yang lama. Keduanya berdiri di udara, tangan dan kaki mereka bertabrakan. Angin kencang yang dahsyat melanda, membuat takut pikiran orang-orang. Mereka benar-benar seperti dua dewa yang bertarung. Mereka mengabaikan segalanya dan saling bertabrakan dengan sengit, tidak pernah berhenti. Namun, mereka berdua sangat terkejut. Kekuatan pertahanan armor ilahi Chen Hui sebenarnya tidak kalah dengan formasi bakat kura-kura hitam Feng Hao. Dari sini terlihat bahwa energi ilahi yang dimilikinya sangatlah menakutkan. Tampaknya hal itu juga tidak sederhana. Keduanya akan menjadi yang mulia yang luar biasa. Pikiran itu muncul di benak semua orang, termasuk kepala istana-istana Suantian. Tidak perlu diragukan lagi betapa menakutkannya mereka berdua. Bahkan angin kencang yang meletus dari tabrakannya dapat menghancurkan ahli tujuh lubang biasa seperti Wu Huang. Mustahil bagi orang lain untuk berpikir untuk melawan mereka. Mereka adalah dua yang mulia muda. Jika mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan berdiri di puncak dunia. Chen Hui akan kalah. Kepala istana-istana Suantian sedikit mengernyit. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat lebih banyak hal. Saat ini, sepertinya mereka berdua menemui jalan buntu. Namun, setiap tabrakan akan menimbulkan dampak tertentu pada tubuh mereka. Kemampuan pemulihan Feng Hao jelas jauh lebih kuat daripada Chen Hui. Meskipun perbedaannya tidak terlihat jelas saat ini, hal tersebut akan menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya jumlah tabrakan. Sebagai orang yang terlibat, Chen Hui secara alami menyadarinya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Aku tidak bisa melanjutkan ini lebih lama lagi. Cahaya ilahi muncul di matanya. Baju besi dewa di tubuhnya berbeda dari milik Feng Hao. Formasi bawaan Feng Hao tidak merepotkan sama sekali, tetapi armor dewanya membutuhkan kekuatan ilahi untuk dipertahankan, dan konsumsinya sangat besar. Gemuruh. Setelah ledakan, Chen Hui menggunakan momentum tersebut untuk mundur dengan cepat dan mendarat di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Dia memandang Feng Hao. Serangan terakhir akan menentukan pemenangnya. Suara dingin keluar dari mulutnya tanpa emosi. Kemudian, aura di tubuhnya mulai melonjak. Delapan segel dewa kesunyian. Cahaya ilahi memancar dari matanya, dan kekuatan ilahi di tubuhnya begelombang seolah-olah lautan sedang terhempas melawan arus. Saat dia menggerakkan segel tangannya, bentuk puncak dewa mengembun di atas kepalanya. Berdengung. Segera setelah puncak dewa yang dipadatkan oleh pola yang tak terlukiskan terbentuk, ia mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, ia meledak dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Auranya berat dan luas, dan melayang di udara di atas puncak budidaya bela diri. Kekuatannya meluap, dan itu benar-benar seperti puncak dewa tempat tinggal dewa. Di kejauhan, murid istana Suantian terpaksa mundur. Beberapa dari mereka dengan budidaya yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah dan mundur dengan kulit pucat. Kekuatan ilahi itu mengintimidasi, dan itu benar-benar menakutkan. Ini hanyalah wilayah Wu Huang. Jika dia berhasil menembus level suci, dunia mungkin akan dihancurkan olehnya. Serangan terakhir. Melihat tindakannya, mata Feng Hao bersinar dengan sedikit keganasan. Dia berdiri di tengah angin puyuh tanpa bergerak, dan membentuk dua formasi misterius dengan tangannya. Telapak tangan membalik langit. Sebuah telapak tangan besar muncul, seolah itu adalah tangan dewa. Itu memancarkan aura yang tak terlukiskan, dan energi asal di sekitarnya tertarik. Merah, hitam, putih, kuning. Setiap warna mewakili atribut yang berbeda. Atribut yang seharusnya saling menolak anehnya menyatu menjadi satu di telapak tangan, menjadi jenis energi baru. Sebelum orang banyak sempat terkejut, Feng Hao melakukan sesuatu yang membuat mereka tercengang lagi. Gelombang energi biru tua sedalam neraka, gelombang energi putih keperakan sedalam sungai bintang, dan gelombang energi yang berkedip-kedip seperti naga ganas yang mampu menghancurkan dunia. Ketiga jenis energi tersebut semuanya berbeda, tetapi semuanya memiliki aura yang sangat luas. Jelas sekali, itu bukanlah energi biasa. Tiga jenis kekuatan tertinggi. Dia sebenarnya menguasai tiga jenis kekuatan tertinggi. Seseorang di kejauhan berteriak kaget. Mata mereka seperti baru saja melihat hantu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai atribut tidak dapat digabungkan menjadi satu. Tidak ada seorang pun yang dapat memiliki dua atribut sekaligus. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Namun, pemandangan di depan mereka menumbangkan pengetahuan umum. Tiga jenis kekuatan tertinggi meledak dari satu orang. Bukankah itu berarti dia memiliki tiga jenis kekuatan tertinggi? Guncangannya terlalu besar, dan semua orang tidak dapat bereaksi. Kejutan karena kebenaran dan akal sehat ditumbangkan sungguh tak tertandingi. Khususnya bagi mereka yang memahami kebenaran, mereka tidak dapat menerimanya. Sebagai murid Istana Suantian, mereka pasti memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini daripada orang biasa. Ini karena ada banyak buku kuno di Istana Suantian, dan di dalam buku-buku ini, terdapat catatan kekuatan tertinggi dan eksperimen yang ditinggalkan oleh orang bijak dari Istana Suantian. Fakta berdarah itu membuat semua orang takut bahkan untuk menyentuh area terlarang ini. Kekuatan bintang, kekuatan petir. Bagaimana dia bisa memiliki energi semacam ini? Mungkinkah dia? Tidak, dia manusia. Tapi bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Penguasa Istana Suantian, yang sudah menebaknya, juga sangat terkejut. Matanya ditutupi lapisan cahaya ilahi. Dia melihat sekilas ketiga jenis energi yang berbeda dan akhirnya memusatkan perhatian pada energi biru tua. Kemudian, pupil matanya sedikit melebar, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti bagaimana manusia seperti Feng Hao bisa memiliki energi jenis ini. Dia selalu ingin tahu kartu truf Feng Hao. Saat ini, keinginannya akhirnya terpenuhi. Namun, kejutan yang ditimbulkannya sangat besar. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar karena atribut petir. Sepertinya, ini bukanlah kekuatan petir biasa. Namun, dia tidak tahu apa yang berbeda. 1032 Gemuruh. Langit dan bumi terkejut, dan angin serta awan melonjak. Tangan besar berwarna ungu tua mengembun di udara. Itu hanya berguncang sedikit, dan langit dan bumi meledak. Ruang di sekitarnya bergelombang seperti permukaan danau, dan riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Itu luar biasa dan mengesankan. Telapak tangan ini mengandung empat jenis energi dan tiga jenis kekuatan tertinggi. Auranya semakin kuat dan kuat, seolah langit dan bumi akan hancur. Feng Hao memiliki formasi kurak-kurak hitam, dan pertahanannya telah mencapai puncak Wu Huang. Selama energinya tidak melebihi ranah Wu Huang, tubuhnya akan mampu menahannya. Oleh karena itu, dia membuka pikirannya dan dengan gila-gilaan memadatkan sejumlah kecil energi. Energi di telapak tangan ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan gunung suci Chen Hui pun ditekan dalam hal aura. Ini adalah aura yang sangat mengesankan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Bahkan langit dan bumi bergetar di bawah aura ini. Aura yang luas tampaknya berada di atas segalanya. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh Heaven Flipping Palem. Aura ini semakin tak terduga seiring dengan semakin kuatnya Feng Hao. Feng Hao merasa jika dia mencapai puncaknya, dia akan mampu menjungkir balikan langit dan bumi dan menjadi maha kuasa. Surga membalik palem. Segel. Feng Hao merasakan bahwa energi dalam Sky Flipping Handprint sepertinya telah mencapai hambatan dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Feng Hao menarik sidik jarinya dengan ekspresi serius dan bernyanyi. Segera, cetakan tangan di langit bergerak. Gemuruh. Telapak tangan besar itu berkedip-kedip dengan kilat gelap dan auranya sangat luas. Itu seperti tangan dewa, dan ketika bergerak, itu seperti sebuah kapal besar yang berlayar di laut. Langit dan bumi berguncang, dan ruang angkasa sepertinya tidak mampu menahan keberadaannya. Sangat menakutkan. Gelombang kejut mendorong murid-murid istana Suantian mundur, dan mereka muntah darah dan jatuh dengan memar di wajah mereka, hampir mati. Dengan aura seperti ini, Heaven Flipping Palem menekan Chen Hui. Pu Chi. Melihat auranya sedikit lebih lemah, ekspresi Chen Hui berubah. Dia melantunkan mantra aneh dan memuntahkan seteguk darah dewa yang cemerlang ke gunung dewa. Seketika, auranya menjadi lebih megah. Seolah-olah dewa yang bersemayam di gunung dewa telah dibangkitkan. Auranya sangat luas dan tak tertandingi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Lapisan ruang menumpuk, dan angin serta awan melonjak. Delapan segel dewa kesunyian. Melihat tangan besar turun ke arahnya, dia tidak ragu-ragu membentuk segel tangan, mendesak puncak dewa untuk bertabrakan dengan tangan besar itu. Bang, bang. Saat keduanya bertabrakan, dunia menjadi terang. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Kemudian, ledakan yang menggemparkan bumi bergema di telinga semua orang, menyebabkan semua murid istana Suantian jatuh ke lautan awan. Semuanya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ini adalah tabrakan yang mengejutkan dunia. Dua makhluk muda dan tertinggi yang tiada bandingnya berusaha sekuat tenaga. Jenis energi ini telah mencapai titik hambatan puncak Wu Huang dan tidak dapat maju lebih jauh. Sama sekali tidak ada orang yang bisa melawan ahli tingkat suci. Pada saat ini, semua orang, termasuk ketua istana Suantian, berpikir bahwa ini akan berakhir seri karena keduanya memiliki kekuatan yang setara. Namun, ketika puncak dewa bertabrakan dengan tangan besar itu, aura penghancur yang mengguncang dunia meledak dari dalam tangan besar itu. Di bawah aura seperti itu, semua makhluk hidup akan musnah. Pada saat itu, puncak dewa langsung dihancurkan dan diledakkan oleh energi penghancur. Sepertinya tangan besar itu langsung menghancurkan puncak dewa. Itu hanya bergetar sedikit sebelum terus menekan Chen Hui yang tercengang. Jika dia terkena ini, bahkan jika dia memiliki tubuh dewa yang tak terkalahkan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Makhluk muda tertinggi akan jatuh begitu saja. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar, dan perasaan di dalam hati mereka tidak dapat dijelaskan. Tidak baik. Melihat Chen Hui sebenarnya tidak mengelak, ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Sudah mustahil baginya untuk menarik kembali segel tangan yang membalikkan surga. Jika dia meledakkannya, itu mungkin akan membuat Chen Hui hancur berkeping-keping. Dia hanya bisa menyaksikan tragedi itu terjadi dengan matanya sendiri. Namun, dia tahu bahwa membunuh murid kebanggaan pemimpin istana Suantian di wilayah istana Suantian bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Jika dia marah, dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Berdengung Tiba-tiba, ruang angkasa berdengung, dan seluruh dunia sepertinya terbalik oleh suara aneh ini. Cila Bersamaan dengan suara yang memekakan telinga, semua orang melihat bahwa ruang di depan Chen Hui sepertinya ditarik oleh sepasang tangan tak dikenal. Seolah-olah selapis kain terkoyak, retakan hitam pekat muncul di sana, dan segel tangan pembalik surga langsung menabraknya. Bang! Segel tangan besar itu meledak di ruang cahaya yang mengalir, dan semburan cahaya yang menyilaukan meledak. Suara itu berlangsung lama, dan sepasang tangan tak dikenal yang menarik ruang itu menghilang tanpa jejak. Setelah itu, ruang angkasa dengan cepat tertutup, dan dunia kembali normal. Semuanya tenang, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, melihat Chen Hui, yang berada di ambang kehancuran, mereka tahu bahwa pertempuran antara dua makhluk muda tertinggi telah berakhir dengan kekalahan Chen Hui. Menghadapi hasil seperti itu, seluruh tempat menjadi sunyi, dan tidak ada yang mengutarakan pendapatnya. Itu tidak berarti Chen Hui lemah. Akibat serangan itu saja sudah tak tertahankan, dan bisa dilihat betapa kuatnya serangan itu. Kekalahannya hanya membuktikan bahwa lawannya terlalu kuat, sangat kuat. Jika mereka bertemu orang seperti itu, hanya akan ada satu hasil, hancur berkeping-keping. Meskipun kekuatan yang keluar dari tangan besar itu tidak benar-benar menghancurkan mereka, itu menghancurkan kepercayaan diri mereka. Hah! Ketua istana dari istana Suantian menghirup udara, dan dia mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah murid yang agak sedih itu. Penguasa muda seperti itu belum pernah kalah sebelumnya. Meskipun ini bermanfaat untuk memelihara aura yang kuat, jika dia kehilangan dan kehilangan kepercayaan dirinya, aura ini akan hilang sepenuhnya kecuali dia bisa mengatasi simpul di hatinya. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini, dan justru karena dia yakin dengan kekuatan Chen Hui maka dia tidak meminta untuk berhenti. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa segel tangan itu masih bisa menghancurkan puncak dewa dalam situasi di mana kekuatannya setara. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, ledakan aura destruktif yang tiba-tiba dari segel tangan yang menjungkir balikan surga membuat rambutnya berdiri tegak. Seolah-olah dia telah menghadapi musuh alaminya, dan jantungnya berdebar-debar. 1033 Hah! Melihat Chen Hui aman dan sehat, para murid istana Suantian menghela nafas lega. Di saat yang sama, Feng Hao juga merasa lega. Mungkin alasan utama membunuh Chen Hui adalah karena dunia asal. Mungkin istana Suantian tidak akan membunuhnya, tapi mereka pasti tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Apalagi kalau menyangkut soal Joan of Arc dan Wan Sin. Kakak Hao! Tiga suara yang jelas terdengar, dan ketiga gadis itu menerkam Feng Hao dengan penuh semangat. Meskipun mata mereka merah, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Benar saja, kakaknya Hao tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan maha guru muda seperti Chen Hui dikalahkan olehnya, yang menunjukkan bahwa dia adalah maha guru sejati di kalangan generasi muda. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ketiga wanita cantik itu semuanya berbeda, tapi semuanya dikumpulkan di sisi orang yang sama. Tetapi saat ini, tidak ada yang merasa cemburu. Memang benar, hanya dia yang layak mendapatkan orang sekuat itu. Jika dia tidak layak, lalu apa itu? Meski patah hati dan enggan, tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Tunggu. Melihat Chen Hui yang sedih dan tidak fokus di kejauhan, senyuman di wajah Feng Hao menghilang. Dia berbicara kepada ketiga gadis itu dengan nada lembut dan berjalan menuju Chen Hui. Chi, chi. Heaven Batling Art mengedarkan niat bertarungnya, dan aura tajamnya seperti pisau tajam yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Dia berjalan menuju Chen Hui dengan niat bertarung yang mengejutkan ini. Dia sudah kalah. Suara dingin bergema, dan pada saat yang sama, aura kuat datang, mencoba menghentikan langkah Feng Hao dan mencegahnya mendekati Chen Hui. Orang yang bergerak secara alami adalah kepala istana-istana Suantian. Dikalahkan. Feng Hao memiringkan kepalanya, dan sudut mulutnya melengkung dingin. Dia menunjuk ke arah Chen Hui dan berkata dengan nada mengejek, jika dia kalah, dia harus mati. Apa gunanya menyimpan sampah semacam ini yang bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi? Suaranya sedingin es, dan kata-katanya memekatkan telinga, menyebabkan semua orang di sekitarnya mengerutkan kening. Jika bukan karena mereka takut dengan kekuatannya, para murid istana Suantian pasti sudah bergegas untuk menghajarnya. Namun, penguasa istana Suantian sepertinya memahami sesuatu dan diam-diam membubarkan penjara tersebut. Sampah. Chen Hui mengangkat kepalanya dan memandang Feng Hao. Jika kamu bukan sampah, lalu siapa? Feng Hao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sinis, Sudah kubilang dengan jelas, siapapun di sini seribu kali lebih kuat darimu. Anda berbohong. Chen Hui menggigit bibirnya dan perlahan mengepalkan tangannya. Matanya merah dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia sombong. Dia selalu menganggap dirinya tak terkalahkan. Itulah mengapa dia mampu memupuk tekanan yang begitu mengejutkan. Aku berbohong. Feng Hao menyeringai saat melihat reaksi Chen Hui. Dia terus berbicara dengan sinis, semua orang di sekitarmu telah melalui ratusan pertempuran dan telah dikalahkan berkali-kali. Namun, pernahkah kamu melihat mereka seperti kamu? Lihat dirimu sekarang, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Sarkasmiku, jika kamu bukan sampah, lalu siapa yang sampah? Diam, aku bukan sampah. Chen Hui sangat marah. Ada sedikit kegilaan di matanya saat kekuatan ilahi melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menginjak tanah dan menyerang Feng Hao. Dentang. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Hanya dalam satu pertukaran, Chen Hui dikirim terbang oleh angin kencang. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Dia telah kehilangan kekuatan dan kepercayaan aslinya. Bahkan jika dia terus berkembang, dia tidak akan bisa mencapai puncaknya. Heh. Feng Hao tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, terlalu lemah. Sangat lemah sehingga menyedihkan. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Bunuh saja aku. Mata Chen Hui kehilangan kilaunya setelah kegagalan lainnya. Dia menutup matanya dan memohon kematian. Kamu benar-benar sampah. Niat bertarung Feng Hao melonjak saat dia menyerang Chen Hui. Aura tajamnya meninggalkan bercak darah di wajah Chen Hui. Rasa sakit itu membuatnya membuka matanya. Kamu tidak bisa menghinaku meskipun kamu menang. Dia mengatupkan giginya dan mengucapkan beberapa kata. Aku tidak menghinamu. Saat ini, menurutku menggunakan sampah untuk mendeskripsikanmu adalah merendahkan kata. Kata-kata Feng Hao membawa sedikit keceriaan saat dia mendorong intinya. Dia menunjuk murid-murid Istana Suantian yang melayang dan berkata, dibandingkan dengan mereka, kamu tidak berharga. Mereka dikalahkan berkali-kali setiap hari. Tanyakan pada mereka apa yang akan mereka lakukan setelah mereka kalah. Jika, jika mereka semua seperti sampah sepertimu, mereka pasti sudah lama mati. Hanya kamu yang tersisa di Istana Suantianmu. Katakan padaku, apakah kamu pantas disebut sampah? Tubuh Chen Hui gemetar saat mendengar itu. Dia melihat sekeliling dan melihat banyak pasang mata yang penuh tekat. Inilah orang-orang yang paling dia pandang rendah. Dia berada jauh di atas dan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, mereka tetap bertahan. Tak satupun dari mereka menjadi putus asa karena ditekan olehnya. Sebaliknya, mereka semua berkultivasi dengan sekuat tenaga sehingga mereka bisa menginjak-injak orang yang menindas mereka. Tiba-tiba, tubuh Chen Hui bergetar seolah dia tiba-tiba sadar. Matanya kembali berkilau dan dipenuhi tekat. Itu benar. Orang-orang yang lebih lemah darinya dikalahkan setiap hari. Namun, mereka masih hidup. Kenapa dia harus mati? Mungkinkah dia lebih lemah dari mereka? Chen Hui tampaknya telah tercerahkan. Aura yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya. Jika mereka bisa, kenapa dia tidak? Saya akan mengalahkanmu. Meninggalkan kata-kata ini, dia melompat dan terbang menuju puncak gunung terdekat, menghilang dalam sekejap mata. Aku akan menunggu. Bibir Feng Hao sedikit melengkung. Dia menyebarkan auranya dan berjalan menuju ketiga wanita itu sambil tersenyum. Dia tahu bahwa saat dia bertemu Chen Hui lagi, Chen Hui pasti akan menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Lawan pada level ini sulit didapat. Di masa depan, akan lebih baik jika menggunakannya untuk meredam niat bertarungnya. Melihat gambaran yang lebih besar, Chen Hui merasakan bahaya yang mendalam setelah melihat begitu banyak ahli dari berbagai ras di alam asal. Apa yang akan dia lakukan jika ras asing yang kuat itu menyerbu wilayah umat manusia? Dia pasti tidak akan mampu menghentikan ras asing itu sendirian. Karena itu, dia tidak ingin melihat si jenius ini jatuh begitu saja. 1034 Setelah pertempuran, kedamaian kembali ke puncak budidaya bela diri. Feng Hao dan yang lainnya mengikuti Master Istana Suantian dan pergi, meninggalkan beberapa ribu murid Istana Suantian yang tertegun untuk waktu yang lama. Terlalu banyak kecelakaan dalam pertempuran ini. Kekalahan terakhir Chen Hui membuatnya semakin putus asa. Jika dia tidak keluar dari bayang-bayang kekalahan, sangat mungkin dia bahkan tidak akan mampu menjadi seorang saint. Tapi kata-kata mengejek Feng Hao membangunkannya. Awalnya ini adalah masalah yang sangat biasa. Bagi orang awam, kekalahan bukanlah masalah besar. Tetapi bagi seorang jenius yang selalu berdiri di puncak, itu merupakan pukulan fatal. Kekalahan sebenarnya adalah proses yang diperlukan dalam hidup. Sangat sulit bagi mereka yang tidak mengalami kekalahan untuk benar-benar mencapai puncak. Setelah kejadian ini, selama Chen Hui pulih dari bayang-bayang kekalahan, dia akan menjadi lebih kuat dari sekarang. Dulu, dia mengira dirinya sudah menjadi yang terkuat. Ambisinya tidak terlalu kuat, namun setelah mengalami kejadian tersebut, ia merasakan krisis. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada orang yang lebih kuat darinya di dunia ini. Jika dia ingin benar-benar menjadi yang terkuat, dia harus meningkatkan dirinya sendiri. Dia memiliki keinginan untuk memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang harus dia lampaui. Jadi, Feng Hao secara langsung memutuskan bahwa saat dia bertemu Chen Hui lagi, dia akan memiliki penampilan yang benar-benar baru. Selama orang biasa mengambil keputusan dan bekerja keras untuk meningkatkan diri, mereka akan memperoleh imbalan yang tak terbayangkan. Untuk orang berbakat seperti Chen Hui, begitu dia melampaui dirinya sendiri, dia akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Terima kasih untuk kali ini. Setelah duduk dan melihat Feng Hao yang tersenyum, Master Istana Suantian menghela nafas dengan emosi. Dia secara alami memahami prinsip-prinsip itu. Dia berterima kasih atas semua yang dilakukan Feng Hao di kemudian hari. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang mentalitas orang-orang seperti Chen Hui. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti itu. Beberapa dari mereka telah melampaui batas kemampuan mereka, namun sebagian besar dari mereka telah menjadi dekaden. Terlebih lagi, mereka yang menjadi dekaden adalah mereka yang lebih berkuasa. Tuan Istana, apa yang kamu katakan? Saya tidak melakukan apapun. Feng Hao berbicara sambil tersenyum tipis. Dia tidak punya niat sedikitpun untuk meminta pujian. Hal ini membuat kesan Master Istana Suantian terhadap dirinya meningkat satu tingkat lagi. Pemuda ini terlalu dewasa, mentalitasnya membuatnya takjub, tetapi ketika dia memikirkan tentang pertumbuhannya, dia mengerti. Dia tidak naik ke puncak dalam satu langkah, tetapi dia naik selangkah demi selangkah. Keinginannya untuk berkembang sangat kuat, dan melebihi keinginan orang lain. Faktanya, dari sudut pandang Feng Hao, dia harus berterima kasih kepada Tuan Istana Suantian. Jika dia tidak mengatur pertempuran ini, bagaimana dia bisa menembus alam enam lubang dalam waktu sesingkat itu? Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan niat bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan. Meskipun keadaan ini memiliki kekurangan, namun juga sangat jarang. Lawan harus mampu menekannya tetapi tidak membunuhnya dalam waktu singkat. Hanya dengan begitu alam bawah sadarnya akan terstimulasi sepenuhnya dan keinginan primitif muncul dalam dirinya. Begitu sekeringnya dinyalakan, dia akan bisa memasuki kondisi pertempuran gila itu. Jika lawannya terlalu kuat, dia pasti akan mati jika bertarung melawan Bright Down, yang sudah berada di peringkat Sein. Dia pasti tidak akan bisa masuk dalam keadaan seperti itu. Saya akan menjelaskan kepada para tetua tentang Anda, Linger, dan Siner. Saya harap Anda tidak melupakan apa yang Anda katakan. Penguasa Istana Suantian menghela nafas lega dan mengunci pandangannya pada Feng Hao. Orang ini memang monster kecil. Tak heran jika wanita luar biasa seperti Joan of Arc dan Wan Sin begitu setia padanya. Mampu membalikan keadaan sudah cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Pemuda yang berasal dari benua Tianwu ini telah berkembang hingga dia bisa bersaing dengan seniman bela diri muda dari pasukan luar biasa hanya dalam beberapa tahun. Yakinlah, Tuan Istana. Senyuman di wajah Feng Hao semakin dalam. Dia dengan sopan menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Istana. Setelah berbahasa basi, Feng Hao akhirnya membawa ketiga wanita, Samsara, dan Sue Yan keluar dari Istana Suantian dan menuju kota utama ke Kaisaran Yuan Barat. Meskipun kali ini ada beberapa liku-liku, secara keseluruhan, perjalanan ke Istana Suantian membuahkan hasil. Dia telah secara resmi mendapatkan izin dari Istana Suantian dan telah menembus suatu level yang setara dengan mengambil satu langkah lagi menuju puncak. Namun, Feng Hao tidak merasakan banyak kegembiraan. Itu karena dia berbeda dari orang biasa. Dia memiliki sembilan lubang pada inti dao di otaknya. Delapan lubang akan menderita hukuman surgawi. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada sembilan lubang tersebut. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak hukuman surgawi delapan lubang. Jika Huang Tianyun tidak menyelamatkannya dengan benda yang ditinggalkan oleh Dewa Ketiadaan, dia pasti sudah mati di bawah hukuman surgawi. Dia tidak akan bisa mendapatkan energi hukuman surgawi seperti sekarang. Itu juga karena energi hukuman surgawi sehingga dia bisa mengalahkan fajar kali ini. Kalau tidak, dia mungkin akan dikalahkan bahkan jika dia berhasil menembus enam lubang. Kekuatan ilahi fajar terlalu menakutkan. Jika bukan karena energi hukuman surgawi, akan sulit baginya untuk menolaknya dengan energi biru, kekuatan bintang, dan kekuatan petir ekstrim. Saya harus membentuk tubuh fisik yang tak tertandingi. Feng Hao mengambil keputusan. Karena peningkatan wilayahnya, dia merasakan urgensi. Dia tidak bisa memprediksi kapan dia akan menerobos ke delapan lubang, jadi dia harus memiliki kartu truf untuk melawan hukuman surgawi. Tubuh fisik yang tak tertandingi. Ini disampaikan kepadanya oleh peti mati kuno di reruntuhan primordial. Hanya dengan tubuh fisik yang tak tertandingi seseorang dapat menanggung kekuatan ketiadaan. Sementara itu, tubuh fisik yang tak tertandingi hanya bisa ditempa dengan menggabungkan lima talenta terhebat dari lima binatang buas. Bakat dari lima binatang buas berbeda dari kekuatan pamungkas lainnya. Bakat mereka terletak pada fisiknya dan bukan pada energi yang dapat mereka kendalikan. Itu sebabnya mereka bisa mengolah tubuh fisik. Saat ini, Feng Hao sudah memiliki bakat kekuatan kilin, bakat pertahanan kura-kura hitam, bakat nirwana burung vermilion, dan bakat luar angkasa Azure Dragon. Dia hanya kekurangan bakat macan putih. Hanya dengan lima talenta tertinggi seseorang dapat memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi. Sejak saat itu, ia tidak bisa dihancurkan, tahan terhadap pedang, air, dan api. Namun, bagaimana bisa dengan mudah menemukan macan putih atau keturunannya? Keturunan macan putih. Mendengar pertanyaan ini, Huang Tianyun pura-pura terkejut. Setelah menggaruk telinga dan pipinya beberapa saat, dia berkata, klan macan putih dari kaum barbar pasti memiliki ini. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apakah itu tempat yang bisa dia datangi? Hanya kematian yang menunggunya jika dia menerobos masuk ke klan macan putih untuk mencuri. Ayo kembali ke Tianwu dulu. Pada akhirnya, Feng Hao memutuskan untuk membuat pengaturan agar tanah suci-suci medis dan klan Feng memasuki dunia primordial terlebih dahulu. 1035. Kuil cahaya tidak lagi memenuhi syarat untuk berbagi sumber vena. Ini bukan lagi rahasia di dunia purba. Sebagian besar vaksi merasa sombong, sementara mereka yang menemukan kebenaran mengheningkan cipta sejenak di kuil cahaya. Kebangkitan klan Feng tidak bisa dihindari. Bahkan jika kuil cahaya ingin menghancurkan klan Feng, vaksi utama di dunia primordial tidak akan mengizinkannya. Hal ini khususnya terjadi pada berbagai kekuatan Transcendent. Mereka memperoleh lebih banyak manfaat. Bagaimana mereka bisa menyaksikan hal seperti itu terjadi? Dapat dikatakan bahwa jika kuil cahaya berani bergerak sekarang, hal itu akan menimbulkan kemarahan para raksasa ini. Jika tidak hati-hati maka akan hancur. Bagaimana mungkin kuil cahaya tidak pusing menghadapi musuh seperti itu? Pada saat ini, sejumlah besar orang sedang berlutut di gunung cahaya suci. Mereka gemetar dan tidak berani mengangkat kepala. Jika kuil cahaya ingin menghancurkan Feng Hao, itu akan mudah. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Mereka tidak menunggu orang lain datang mengetuk pintu mereka. Huff! Tidak mudah mempersulit kuil cahaya. Mendengus suram datang dari dalam cahaya putih. Itu adalah campuran antara rasa kesal dan marah. Dia adalah alasan utama mengapa situasinya berkembang hingga saat ini, tetapi tidak ada gunanya dia merasa menyesal. Radiant Saint Hall memiliki kartu truf lainnya, kartu truf yang menjaga organisasi luar biasa bertindak sembarangan. Mulai sekarang, Gunung Cahaya Suci akan membagikan sejumlah besar bahan bantuan setiap hari. Dalam setengah bulan, saya ingin semua rakyat jelata berdiri di sisi kuil cahaya. Apakah Anda mengerti? Keputusan ilahi ini? Suara dingin dan tanpa emosi menyebabkan semua orang di aula gemetar dan merespons secara serempak. Ini adalah kartu truf terakhir yang ditinggalkan kuil cahaya. Itu tidak akan digunakan kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Menggunakannya sekarang berarti kehabisan akal. Ta, ta, ta. Setelah kerumunan mundur, terdengar langkah kaki. Seorang pria muda keluar dari kegelapan, wajahnya muram dan pucat pasi. Dia belum mati. Suara serak keluar dari mulutnya. Sedikit gemetar membuktikan bahwa dia sedang tidak tenang saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kekuatan penguasa pemakan iblis tidak mampu menghancurkannya. Seberapa kuatkah seseorang untuk bisa melakukan itu? Dia sangat ingin menindaklanjuti dengan serangan lain, tetapi situasinya jelas tidak memungkinkan. Jika dia ragu-ragu sejenak, dia pasti akan mati di tempat. Tak satu pun dari ketiga gadis itu yang mudah ditindas, terutama yang memiliki atribut petir, yang paling mengejutkannya. Ini membuatnya mengerti bahwa gadis itu pastilah murid rahasia keluarga Yan. Dia memang belum mati. Suara yang keluar dari cahaya putih itu sama sekali tidak marah. Nyatanya, ada sedikit tanda memanjakan. Lebih dari seribu elit, akumulasi kuil selama puluhan ribu tahun telah dimusnahkan. Jika itu orang lain, mereka akan mati dengan cara yang mengerikan, nasib yang lebih buruk dari kematian. Namun, Holy Lord of Light tidak menyalahkan pemuda itu. Sebaliknya, dia tampak mengkhawatirkannya. Dari sini terlihat bahwa rumor yang menyebutkan pemuda tersebut adalah anak haramnya bukannya tanpa dasar. Saya ingin membunuhnya. Saya harus membunuhnya. Tubuh pemuda itu sedikit gemetar. Ekspresinya sedikit menyeramkan saat dia mengertakan gigi dan meraung. Energi yang sehitam air perlahan keluar dari tubuhnya. Dia telah menderita terlalu banyak pukulan dari Feng Hao, dan dia merasa bahwa dia bukan tandingan Feng Hao. Bahaya semacam ini menstimulasi dia dan dia tidak bisa tenang. Mendesah. Melihat pemuda yang akan menjadi gila, Holy Lord of Light tidak bisa menahan nafas pelan. Saat itu, setelah konflik antara klannya dan orang-orang itu, dialah satu-satunya keturunan langsung yang tersisa. Dia hanya memiliki satu anak laki-laki, dan dia telah mempercayakan segalanya kepada putra satu-satunya. Bahkan energi asal yang diperolehnya dari monster itu diberikan kepadanya agar putranya dapat membuat klannya berkembang. Awalnya, penguasa cahaya suci sangat puas dengan perkembangannya, tetapi sejak putra satu-satunya kembali dari benua langit bela diri, dia sepertinya telah kehilangan rasionalitasnya. Namun satu-satunya yang membuatnya bersyukur adalah motivasi putra satu-satunya itu masih sangat kuat. Saya perlu memperkuat kekuatan tirani saya. Pemuda itu menjadi tenang dan berkata dengan dingin. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Holy Lord of Light, dan nadanya tidak sopan sama sekali. Tidak masalah. Holy Lord of Light tidak marah, sebaliknya, dia memandang putra satu-satunya yang ambisius dengan kepuasan. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Sama seperti sekarang, untuk bertahan hidup dan mendapatkan sumber kekuatan yang kuat, bukankah dia masih melakukan hal-hal yang memalukan. Dia memahami dengan jelas monster apa itu, dan apa yang akan terjadi jika monster itu dilepaskan. Dia juga tahu bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dimangsa. Makhluk itu tidak memiliki kemanusiaan. Kali ini, aku ingin menemuinya sendiri. Pria muda itu memotongnya, suaranya bergetar karena kegembiraan, dan matanya dipenuhi dengan tatapan gila. Hanya mereka yang memiliki kekuatan semacam ini yang dapat merasakan sendiri kekuatan-kekuatan ini. Hanya beberapa helai saja sudah cukup untuk menjadikannya eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana jika dia memiliki semuanya? Tidak. Holy Lord of Light langsung menolaknya. Hal itu sangat berbahaya. Setiap generasi Holy Lord of Light hanya akan melakukan kontak dengannya ketika ada pewarisnya. Terlebih lagi, ada kasus makhluk itu tiba-tiba menjadi marah dan membunuh orang. Terlebih lagi, kekuatan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang setelah pemuda ini mewarisinya, tentu saja tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Kenapa tidak? Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jika tidak, tidak mungkin membunuh anak itu. Tahukah kamu bahwa aku menggunakan Magic Deforer? Aku menggunakan Magic Deforer, tapi aku tetap saja tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu mengerti? Energi hitam melonjak di sekitar tubuh pemuda itu, dan dia tampak seperti iblis yang melarikan diri dari neraka. Dia membuka mulutnya dan meraung ke arah Holy Lord of Light. Apa? Kamu benar-benar menggunakan Magic Deforer? Ekspresi Holy Lord of Light berubah, dan itu sangat tidak sedap dipandang. Benar, tapi dia masih hidup. Dia masih hidup. Apa kamu tidak dengar? Jika aku tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan datang untuk membunuhku. Jadi, biarkan aku bertemu dengannya. Aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan. Jika tidak, dia pasti akan datang untuk membunuhku. Tubuh pemuda itu gemetar, dan matanya dipenuhi rasa takut dan permohonan. 1036. Holy Lord of Light tahu persis apa itu Magic Deforer. Setelah mendengar penjelasan pemuda itu tentang situasinya, mau tak mau dia merasa terkejut. Dia benar-benar bisa menahan tekanan dari Magic Deforer. Ini membuatnya merasakan bahaya. Bukan tidak mungkin orang seperti itu menghancurkan kuil cahaya. Selain itu, pihak lain sangat kuat sekarang, dan dia bahkan tidak memiliki bagian dari sumbernya. Ini tidak diragukan lagi memotong bala bantuan kuil cahaya. Akan baik-baik saja jika dia tidak memiliki bagian di masa lalu, tapi kali ini, pasukan elitnya yang berjumlah lebih dari seribu telah dimusnahkan sepenuhnya. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih buruk. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, tidak ada vaksi yang akan mendekati kuil cahaya lagi. Mereka harus mendapatkan semua sumber daya yang mereka butuhkan secara pribadi. Ini karena tidak ada vaksi yang mau membuat kesepakatan dengan kuil cahaya. Ayah, jangan khawatir. Begitu aku mendapatkan lebih banyak kekuatan, aku pasti akan membunuh bocah itu apapun. Dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi ras kita. Melihat Holy Lord of Light mulai goyah, pemuda itu menjadi tenang dan berjanji. Baiklah, ayo kita mencobanya. Holy Lord of Light ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengertakkan gigi dan menyetujui. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Jika dia tidak menyingkirkan Feng Hao dan kuil cahaya, dia tidak akan bisa tinggal di dunia primordial lebih lama lagi. Jika dia ditemukan oleh orang-orang itu, dia pasti akan mati. He he. Melihat Holy Lord of Light menyetujuinya, pemuda itu menyeringai. Matanya dipenuhi gairah dan kegilaan. Wajahnya sangat seram dan menakutkan. Aku pasti akan membunuhmu lain kali. Tidak ada angin atau hujan di dunia yang sunyi ini. Tidak ada makhluk hidup, bahkan bunga atau pohon pun tidak. Melihat ke atas, itu adalah tanah tandus dengan hanya satu gunung yang berdiri tegak. Meninggal dunia. Dengan suara yang memekakan telinga, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di puncak gunung. Sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan, menutupi seluruh puncak gunung. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Tidak semuanya manusia, tapi ada juga binatang buas. Namun, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa semua orang atau binatang ini tampak luar biasa. Jelas sekali bahwa budidaya mereka tidak biasa. Namun, mata mereka semua kusam dan tidak bernyawa. Tidak ada suara untuk waktu yang lama. Itu sangat sunyi sehingga menakutkan. Meninggal dunia. Setelah sekian lama, ruang itu kembali dibuka. Holy Lord of Light berjalan keluar dari flowing light space bersama pemuda itu. Mereka berdiri tidak jauh dari puncak gunung. Apa yang telah terjadi? Holy Lord of Light tercengang saat dia melihat manusia dan binatang desolate masih sama. Dia punya firasat buruk tentang ini. Ya Tuhan, hambamu ada di sini. Penguasa cahaya suci tidak ragu-ragu. Dia menarik pemuda itu untuk berlutut di depan gunung dan berkata dengan nada hormat. Masih belum ada tanggapan. Ya Tuhan, apakah kamu tidak puas dengan makanannya kali ini? Melihat tidak ada jawaban, tubuh Holy Lord of Light sedikit gemetar. Keringat menutupi wajahnya. Ini bukan lelucon. Jika monster ini marah, mereka semua akan mati di sini. Oleh karena itu, baik itu manusia atau binatang buas, mereka semua adalah eksistensi yang telah mencapai alam Wu Huang. Ya Tuhan, apakah kamu perlu aku membawakanmu makanan lagi? Dia terus berdoa, namun keheningan yang tiada akhir membuat darahnya menjadi dingin. Dia tahu bahwa dia sedang meminta kulit harimau. Jika tidak hati-hati, dia akan dimakan harimau. Namun, untuk bangkit dan membalas dendam, dia tidak punya pilihan lain. Dia bersujud di tanah dan berbicara dengan hormat, tetapi tidak ada jawaban. Namun, dia tidak melihat pemuda yang berlutut di sampingnya mengangkat kepalanya. Sebuah suara memanggilnya, membawa pesona yang tak ada habisnya. Matanya yang semula jernih menjadi kabur. Perlahan, dia berdiri dan berjalan menuju puncak gunung tak jauh dari situ, selangkah demi selangkah. Holy Lord of Light, yang berada dalam keadaan panik, tidak menyadari hal ini sama sekali. Dia terus berdoa. Meninggal dunia. Penguasa raksasa berwarna hitam pekat melayang di udara, memancarkan aura yang mengejutkan. Tekanan besar meluas dari penguasa. Tanah di sekitarnya retak, dan ruangnya beriak ke segala arah. Ya Tuhan, hambamu ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan hambamu yang bodoh ini. Merasakan tekanan yang mengejutkan ini, suara Holy Lord of Light menjadi sedikit melengking. Itu dipenuhi dengan ketakutan dan permohonan. Tubuhnya gemetar hebat. Wah, wah, wah. Penguasa hitam pekat itu memancarkan kilau yang dalam. Itu membuat orang merasa seolah-olah itu adalah neraka sembilan neter. Itu sangat menakutkan. Hanya dengan sekali melihatnya akan memberi orang ilusi bahwa tubuh dan pikiran mereka sedang dilahap. Gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala bergema dari penguasa. Itu membuat dunia tampak seperti neraka sembilan neter. Angin dingin bertiup, dan racun bergulung. Dan pemuda itu sedang mendekati gunung itu dengan penguasa iblis di kepalanya. Matanya sudah kehilangan kilaunya. Dia berjalan semakin dekat seperti boneka. Ketika dia sampai di depan, dia mengulurkan tangan dan menempelkannya ke dinding gunung yang mulus. Tidak. Holy Lord of Light tidak merasakan sesuatu yang aneh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini. Dia berteriak dan menerkam ke depan. Wah. Suara yang terdengar seperti ratapan roh jahat bergema, dan pola pada penguasa hitam legam muncul saat gambar neraka berayun turun dari tubuh penguasa. Tekanan yang menghancurkan bumi langsung menghantamnya dan membuatnya terbang. Tubuhnya penuh retakan dan darah muncrat, dan dia hampir mati di tempat. Namun, meski dia tidak mati, dia masih menghembuskan nafas terakhir. Holy Lord of Light memiliki darah di mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Dia memandang pemuda yang berdiri di depan puncak gunung. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Dia tahu bahwa garis keturunannya telah habis. Dengan perlindungan penguasa, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Di depan monster ini, dia terlalu kecil. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Dia tidak dapat menerima hal ini. Kerja keras selama bertahun-tahun telah berubah menjadi sumber energi yang dengan susah payah dia selamatkan. Pada akhirnya, itu menjadi mahar bagi monster ini. Saat ini, dia bahkan curiga bahwa ini semua adalah bagian dari rencana monster itu. Kalau tidak, mengapa ia mewariskan senjatanya ke garis keturunannya? Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia telah meremehkan perhitungan monster ini. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Monster ini telah menyebabkan keributan besar di masa lalu. Bagaimana bisa begitu bodohnya sampai tidak mengetahui motif rasnya? Dunia ini sudah selesai. Dia menutup matanya dengan putus asa, membiarkan darah mengalir. 1037. Wu, 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 Wu. Di dunia yang sunyi ini, angin bertiup dan hantu melolong. Itu mirip dengan neraka legendaris. Raungan sedih semakin lama semakin intens seolah-olah iblis akan segera lahir. Tidak, aku harus menghentikan ini. Tiba-tiba, Holy Lord of Light, yang berada di ambang kematian, menembakkan seberkas cahaya ilahi dari matanya. Luka di tubuhnya dipenuhi cahaya putih. Luka mengerikan itu sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berdengung. Dengan suara mendengung yang keras, patung dewa muncul di tangan Holy Lord of Light. Itu dipenuhi dengan kedamaian dan kekudusan. Dia perlahan berdiri seperti dewa cahaya suci. Aura di sekitar tubuhnya melonjak, dan lingkaran cahaya berdesir melalui racun di sekitarnya. Dia mendekati puncak gunung, ingin menarik pemuda itu menjauh. Wu, wah. Penguasa hitam itu menembakkan seberkas cahaya iblis lagi ke arah Holy Lord of Light. Sepanjang jalan, hantu melolong dan serigala melolong. Auranya mengerikan seolah api penyucian sedang bergulir. Keh. Tubuh Holy Lord of Light dipenuhi energi. Semua itu disalurkan ke patung di tangannya. Dia melantunkan mantra kuno, dan patung itu bersinar terang. Seolah-olah seorang kaisar kuno telah dihidupkan kembali. Segera, dunia berguncang. Ruang di sekitarnya hancur sedikit demi sedikit, memperlihatkan potongan cahaya hitam pekat yang mengalir. Sangat menakutkan. Bang. Aura iblis dan aura dewa berbenturan dengan hebat. Tiba-tiba, langit runtuh dan tanah retak. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dunia akan hancur. Angin menderu-deru dan bumi berguncang. Namun, puncak gunung tidak jauh dari sana sama sekali tidak tergerak. Ia bahkan tidak terluka. Aura kuno muncul dengan aura yang menakutkan. Of. Holy Lord of Light dikirim terbang lagi. Tubuhnya berlumuran darah. Otot-ototnya retak sedikit demi sedikit, seperti cangkang kura-kura. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menyalurkan energi ke dalam patung itu untuk menghidupkannya kembali. Seolah-olah seorang kaisar telah bangkit. Seluruh dunia berguncang. Dengan aura yang tak tertandingi, Holy Lord of Light menghantam penguasa iblis. Boom. Dunia hancur. Retakan di ruang tersebut tidak dapat diperbaiki. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan cahaya yang mengalir dan kegelapan yang tak ada habisnya. Hanya puncak gunung yang tidak bergerak seperti gunung tai. Dampaknya kali ini terlalu dahsyat. Cahaya pada penggaris itu meredup dan auranya melemah. Melihat ini, Holy Lord of Light sekali lagi memanggil patung itu dan melantunkan mantra. Dia memukul penguasa itu lagi dan lagi, ingin menghancurkannya dan menyelamatkan garis keturunan terakhir rasnya. Bajingan, beraninya kamu merusak rencanaku. Pada saat ini, pemuda yang lengannya menempel di dinding gunung tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah Holy Lord of Light dengan ekspresi ganas. Biarkan dia pergi. Kalau tidak, aku akan keluar dan mengumumkan bahwa kamu telah bangun. Tentu saja akan ada orang yang datang untuk menyegelmu. Pada saat itu, kamu tinggal menunggu untuk dihancurkan. Holy Lord of Light tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia memegangi patung itu dan meraung ke puncak gunung. Demi keturunan terakhir dari garis keturunannya, dia tidak lagi takut berselisih dengan monster ini. He he. Tawa menyeramkan keluar dari mulut pemuda itu, dan wajahnya tersenyum aneh. Dasar bodoh, kamu benar-benar mengungkap Magic Deforer. Apa kamu tidak tahu? Apa? Holy Lord of Light sepertinya menyadari sesuatu. Wajah pemuda itu bergetar ketika dia meraung, jika aku tidak disegel lagi, aku tidak akan berakhir seperti ini. Apakah menurutmu mereka masih memiliki kartu truf untuk menyegelku? He he. Apa? Disegel lagi? Ekspresi Holy Lord of Light berubah saat dia melihat telapak tangan yang tercetak di dinding gunung. Di telapak tangan itu, ia bisa melihat gumpalan energi yang membuat jantungnya berdebar-debar. Semuanya mengalir ke tubuh pemuda itu. Biarkan dia pergi. Holy Lord of Light mengertakkan gigi dan meraung. Matanya merah, dan auranya perlahan naik. Cek-cek, tubuh ini sungguh luar biasa. Setelah dibersihkan oleh sumber energiku begitu lama, sungguh terlalu sempurna. He he. Suara seram itu tidak menjawab pertanyaan itu, dan ekspresi kenikmatan yang luar biasa muncul di wajah pemuda itu. Berengsek. Holy Lord of Light sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa monster ini mengetahui segalanya tentang rencana rasnya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia meraung, bahkan jika aku harus menghancurkan tubuhnya, aku pasti tidak akan membiarkan monster seperti melolos. Berdengung. Dia meludahkan seteguk esensi darah ke patung itu dan melantunkan mantra kuno, mengaktifkan patung itu dengan sekuat tenaga. Gambar samar seorang kaisar agung melayang dari patung itu, seolah-olah seorang kaisar agung kuno telah hidup kembali. Bahkan ruang cahaya yang mengalir sedikit bergetar, bergelombang seperti danau. Perlu diketahui bahwa flowing light space adalah fondasi sebuah dunia. Jika ruang cahaya yang mengalir hancur, maka benua di dunia ini juga akan terkoyak, sama seperti benua Tianwu. Bajingan. Pemuda itu akhirnya panik. Dia mengumpat dengan keras, tapi tidak ada gunanya. Melihat kaisar agung akan bangun, matanya bersinar dengan ketegasan. Saya hanya bisa menyerah. Dia menghela nafas, dan suaranya dipenuhi kengganan. Dia membawa penguasa iblis di atas kepalanya dan melarikan diri ke kedalaman ruang cahaya yang mengalir. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Menghancurkan. Mata Holy Lord of Light memancarkan cahaya ilahi, mengaktifkan kebangkitan kaisar agung. Matanya terbuka, dan dua pancaran cahaya ilahi melesat ke arah pemuda yang melarikan diri itu. Bang, bang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar dari kedalaman ruang cahaya yang mengalir. Kegelapan di sekitarnya beriak seperti permukaan danau, gelombang riak yang bergulung-gulung. Sialan, aku masih membiarkan dia kabur. Holy Lord of Light mengutuk dalam hatinya saat dia melihat sosok menyedihkan itu melarikan diri bersama penguasa iblis. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia telah menahan diri dan tidak sanggup menghancurkan garis keturunan terakhir klannya. Kalau tidak, tidak akan sulit menghancurkan tubuh ini. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Dalam sekejap, Holy Lord of Light sepertinya sudah bertambah tua. Dia awalnya terlihat seperti pria parubaya, tetapi dalam sekejap, dia telah menjadi pria tua berusia delapan puluhan. Aku tidak percaya kamu tidak akan kembali. Ruang itu perlahan tertutup. Holy Lord of Light duduk bersila di depan puncak gunung ini dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia tahu monster itu pasti akan kembali karena kekuatannya masih tersegel di dalam gunung ini. 1038 Sebuah bintang hitam pekat melepaskan diri dari sangkarnya. Meski kilaunya sangat redup, ia menampakkan aura yang sangat aneh sebelum menghilang dalam sekejap mata. N Di kota utama Kekaisaran Yuan Barat, Sue Yan, yang baru saja bangun, tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia berbalik untuk melihat langit di luar jendela. Apa yang salah? Samsara melihat Sue Yan tidak bergerak dan bertanya dengan suara rendah. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mata Sue Yan cerah dan ada bintang yang muncul. Apa yang dia hitung? Karena jeda Sue Yan, semua orang berdiri di tempat dan menunggu. Kilatan melintas di mata Feng Hao. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi, dan sepertinya ada hubungannya dengan dia. Huang Tianyun berdiri di samping. Meskipun dia masih memiliki senyuman lucu di wajahnya, matanya serius. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat gerakan Sue Yan. Dia berdiri di dekat jendela dengan ekspresi serius. Matanya seterang langit berbintang, dan dia menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Itu sama tajamnya dengan pembakaran dupa, tapi tidak ada yang bisa memahami arti sebenarnya. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pucat, dan banyak ringat muncul di dahinya. Tubuh halusnya sedikit bergetar, seolah dia berada di bawah tekanan besar. Melihat pemandangan ini, bahkan mereka yang tidak mengerti pun akan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tanpa disadari, senyuman Huang Tianyun menghilang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk dari waktu ke waktu. Guru Ramalan Ilahi dapat melihat menembus langit dan bumi. Mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan dari fenomena astronomi. Mereka mahatahu dan mahatahu. Mereka juga dapat melihat beberapa petunjuk yang tidak diketahui oleh orang awam, dan dapat menentukan baik atau buruk. Dan karena kemampuan ini, mereka akan memiliki perasaan tertentu tentang hal baik atau buruk yang akan terjadi. Bergantung pada kedalaman kultivasi mereka, mereka selalu dapat menemukan beberapa hal. Sama seperti sekarang, tidak ada keraguan bahwa sesuatu yang besar atau buruk telah terjadi. Kalau tidak, itu tidak akan menarik perhatian Sui Yan. En, uhuk-uhuk. Setelah mengerang pelan, Sui Yan membuka matanya. Jejak darah yang mengejutkan mengalir dari sudut mulutnya. Dia berkeringat banyak. Dia berada di ambang kehancuran. Yan Zi, ada apa? Di sampingnya, Yan King buru-buru menopang tubuh halusnya dan bertanya dengan cemas. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Di saat yang sama, mata semua orang tertuju padanya. Fiu. Setelah beristirahat sebentar, Sui Yan membuka matanya dan memberi isyarat kepada Yan King untuk melepaskannya. Jangan mencoba pamer. Yan King memelototinya dan mendesak, cepat ceritakan padaku apa yang terjadi. Lihat dirimu, kamu terlihat berantakan. Sui Yan tidak punya pilihan selain mengizinkannya mendukungnya. Dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata dengan ekspresi serius, saya tidak melihat banyak. Saya hanya melihat bintang hitam pekat melintas di langit. Apa maksudnya ini? Apakah ini hal yang baik atau buruk? Yan King bertanya lebih dulu. Pertanda bagus. Setelah mengatakan ini, Sui Yan menutup matanya dengan wajah pucat dan bersandar pada Yan King tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pertanda bagus. Semua orang tercengang dan saling memandang dengan bingung. Segala sesuatu yang terjadi seharusnya menjadi hal yang baik. Feng Hao telah menguasai alam asal, dan dia bahkan membawa kembali Qiong Ling Er dan Wan Sin. Bagaimana hal itu bisa menjadi hal yang buruk? Namun, Sui Yan tidak mungkin berbohong. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi di suatu tempat, dan mereka tidak mengetahuinya. Seperti yang diharapkan. Hati Feng Hao tenggelam ketika dia mengatakan ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wajah seorang pemuda terlintas di benaknya ketika dia menyebutkan bintang hitam pekat itu. Itu adalah pria misterius dari kuil cahaya. Mungkinkah itu dia? Secercah keraguan melintas di mata Feng Hao, dan kemudian ekspresinya berubah serius. Lain kali kita bertemu, aku akan mengambil nyawamu. Ketika mereka pertama kali bertemu di benua langit bela diri, dia tahu bahwa pemuda ini akan menjadi lawan yang tangguh. Setelah pertempuran di dunia asal, firasat itu semakin kuat. Energi jahat khusus yang dimilikinya terlalu kuat, dan seharusnya mirip dengan milik induk serangga. Jika bukan karena dia memiliki energi hukuman surgawi, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan atau membunuhnya. Tapi sekarang berbeda. Meskipun dia telah membuka celahnya, dia merasakan energi hukuman surgawi semakin kuat. Membunuh orang ini seharusnya tidak menjadi masalah. Memikirkan hal ini, dia menekan kegelisahan di hatinya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bintang sial telah turun. Huang Tianyun menyipitkan matanya, dan alisnya berkerut. Dia melirik Feng Hao di sampingnya sebelum ekspresinya meredah. Karena Nona Suoyan sedang tidak enak badan, kami akan beristirahat di sini malam ini. Kami akan kembali ke benua langit bela diri besok. Feng Hao berkata ketika dia melihat semua orang memandangnya. Dia memberi isyarat kepada Yan King untuk mendukung Suoyan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Keesokan paginya, rombongan bergegas keluar kota. Dengan adanya Huang Tianyun, membuka penghalang spasial tidak akan menjadi masalah. Meninggal dunia. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga, langit di atas Grace City pun terbelah, menarik perhatian banyak orang. Bahkan anggota dari empat keluarga besar berjalan keluar kota, mengerutkan kening saat mereka melihat celah yang gelap gulita. Ini jelas bukan retakan biasa, tapi mereka tidak tahu apa yang salah dengan retakan itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar dan melihat siapa yang membuka celah itu. Tanpa diragukan lagi, itu pastilah seorang sage. Itu dia. Ketika semakin banyak sosok yang keluar dari celah itu, banyak orang berseru dengan suara keras. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keheranan saat mereka melihat orang yang sama. Orang ini tentu saja bukanlah orang asing bagi orang-orang yang tinggal di Grace City, tetapi para pendatang baru tidak mengenal satupun dari mereka. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, tetapi ketika mereka mendengar sebuah nama, tubuh mereka gemetar, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Nama ini telah mengubah struktur benua langit bela diri. Siapa yang tidak tahu siapa orang ini? Dia sebenarnya masih sangat muda. Melihat wajah muda itu, semua orang tidak bisa menahan nafas ringan. Banyak mata anak muda yang dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah idola mereka. Haha. Feng Zhentian mengalihkan pandangannya ke wajah ketiga pemimpin klan, dan sambil tertawa riang, dia melompat untuk menyambutnya. Pemimpin klan. Feng Hao dengan hormat berseru, tanpa sedikitpun kesombongan, menyebabkan Feng Zhentian menganggup puas. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Saat ini, sebagian anak muda menjadi sombong hanya karena memiliki prestasi. Bagaimana mereka bisa begitu dewasa dan mantap? 1039. Tiga klan besar lainnya dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan terhadap Feng Hao. Mereka iri dengan pertumbuhannya dan fakta bahwa klan Feng cukup beruntung memiliki keturunan seperti dia, memungkinkan klan Feng yang menurun untuk naik ke puncak sekali lagi. Ini adalah. Setelah berbahasa basi, tatapan Feng Zhentian tertuju pada wanita cantik di samping Feng Hao. Meski sudah menebak identitas mereka, dia tetap bertanya. Ini Ling'er, ini Siner, ini Qing'er, ini Nona Sueyan. Feng Hao memperkenalkan mereka satu per satu. Karena Feng Zhentian adalah kepala keluarga klan Feng, keempat wanita cantik itu menyambutnya dengan sopan. Terutama Qiong Ling'er dan dua gadis lainnya, mereka sedikit merasa khawatir saat bertemu dengan sang patriark. Bisa dibilang tidak satu pun dari mereka berempat yang memiliki identitas sederhana. Mereka semua berasal dari kekuatan luar biasa di dunia primordial, dan identitas mereka luar biasa. Bahkan sepuluh kerajaan besar harus bersikap sopan saat menerimanya. Jadi, dari segi status, mereka semua lebih tinggi dari Feng Zhentian, kepala klan Feng. Setelah memperkenalkan diri dan bertukar kata-kata sopan, kelompok itu turun menuju Grey City. Tuan-tua klan Kiong dan kepala klan Wan, Wan Suo, sudah berdiri bersama. Mereka semua sangat emosional saat melihat kedatangan mereka. Ayah. Kakek. Joan of Arc dan Wan Xin keduanya berteriak sambil melemparkan diri mereka ke pelukan ayah mereka. Mata mereka merah, dan mereka juga sangat emosional. Bertemu keluarga membuat orang menangis. Semua orang senang sekaligus menangis. Ketika kedua wanita itu dibawa pergi oleh wanita tua dari Istana Suantian, kedua klan sangat khawatir. Meskipun mereka telah menerima jaminan Feng Hao, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman. Sekarang setelah kedua wanita itu kembali, kedua klan secara alami sangat emosional. Klan Kiong dan Wan sangat jelas bahwa jika bukan karena dua wanita di depan mereka, kedua klan itu akan tetap berada di kerajaan kabut barat yang jauh. Mereka tidak akan bisa menikmati status tinggi dan perkasa yang mereka miliki sekarang. Meskipun kekuatan sejati kedua klan tidak dapat dibandingkan dengan tanah suci biasa, status mereka adalah yang tertinggi di Grace City. Bahkan tiga klan besar kota kaisar harus bersikap sopan kepada mereka, belum lagi kekuatan biasa. Namun, berada dalam posisi seperti itu, mereka tidak melupakan diri mereka sendiri karena mereka tahu bahwa semua ini disebabkan oleh klan Feng. Kekuatan dan fondasi mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran. Namun, semuanya menjadi lebih baik karena dengan sumber daya yang disediakan oleh klan Feng, kebangkitan kedua klan hanya tinggal menunggu waktu. Tidak lama kemudian, penguasa suci, baru, dari tanah suci laut utara juga datang. Matanya meredup ketika dia tidak melihat King Wu. Dia selalu merasa berhutang budi pada putri ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia mempunyai seorang cucu. Ini membuktikan bahwa dia tidak pernah terlalu peduli dengan kehidupan putrinya. Ayah mertua, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Wu-er kembali. Melihat kesedihan di matanya, Feng Hao berjanji kepadanya bahwa dia akan mampu melakukannya. Selama beberapa hari terakhir, Feng Hao telah mengajukan beberapa pertanyaan. Tak satu pun dari kekuatan transenden di dunia primordial yang menghormati racun. Oleh karena itu, ia mencari kekuatan tersebut agar ia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya secepatnya. Segera setelah itu, Feng Chen dan Kiong Su juga dibawa dari markas klan Feng. Keempat klan berkumpul di halaman Feng Klan Kota Kekaisaran. Tawar yang terdengar terus-menerus. Feng Hao secara alami duduk bersama dengan Feng Zhentian, Feng Chen, Pak Tua Kiong, Wansuo, dan penguasa Suci Beimang, mengobrol dengan gembira. Semua orang berseri-seri dengan gembira. Huang Tianyun bahkan membual ke samping, menyebabkan yang lain terus tertawa. Dia pura-pura tidak melihat tatapan Feng Hao padanya. Sebenarnya hanya Feng Zhentian yang tahu tentang kemampuannya. Yang lain hanya mendengar sedikit tentang dia. Awalnya, mereka agak terkendali. Namun, saat dia berbicara, suasana halus menjadi harmonis. Sementara itu, Kiong Su dikelilingi oleh ketiga gadis itu. Mendengarkan sapaan manis mereka dan memandangi tiga wajah cantik di depannya, dia begitu bahagia hingga tidak bisa menutup mulutnya. Putranya masih yang paling cakep. Dia mampu menikahi semua istri cantik ini. Ini memang yang ingin dilihat oleh setiap orang tua. Sekarang, mereka hanya kekurangan rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Memikirkan hal ini, Kiong Su mengangkat kepalanya dan berkata kepada Feng Hao, Hao Er, kapan pernikahanmu? Pernikahan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menoleh untuk melihat ketiga gadis pemalu, dan senyuman langsung muncul di wajah mereka. Meski semuanya mertua, sebenarnya mereka belum melangsungkan pernikahan resmi. Sekarang Joan of Arc dan Wan Xin telah kembali, sekarang waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Hao Er tentu saja akan mendengarkan ibu. Feng Hao berdiri dan berkata dengan wajah penuh senyuman. Saat ini, situasi klan Feng telah stabil. Dengan Saint Medical Secret Ground, kuil cahaya tidak lagi menjadi ancaman. Dengan status istimewanya di dunia asal, keluarga Yan mungkin tidak akan menghalangi masalah ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Yan Qing bisa tetap berada di sisinya? Jadi, dia tidak perlu khawatir lagi. Selama dia mengendalikan teknik bela diri kekosongan dan membawa Qing Wu dan ibunya kembali, mereka benar-benar dapat bersatu kembali dengan keluarga mereka. Mendengar kata-katanya, ketiga gadis itu dengan malu-malu menundukkan kepala dan membenamkan diri dalam pelukan Kiong Su. Namun, hati mereka sangat manis. Bisa dibilang di dunia ini, tidak banyak orang yang ingin menikahi mereka bertiga sekaligus. Tanpa kemampuan yang memadai, apakah Istana Suantian atau Istana Dewa Petir akan menyukai mereka? Haha! Feng Chen tertawa keras. Dia berdiri dan berkata kepada Pak Tua Kiong dan Wan Suo, jika kedua mertua setuju, mari kita pilih hari yang baik untuk mengadakan pernikahan. Bagaimana? Saat ini, status klan Feng di benua Tian Wu tidak ada bandingannya. Jika pernikahan Feng Hao diadakan, itu akan menjadi acara yang sangat megah. Haha! Pak Tua Kiong dan Wan Suo juga berdiri dan tertawa keras. Keduanya sama sekali tidak puas dengan Feng Hao. Adapun simpul kecil Wan Suo, sudah lama terselesaikan. Tidak apa-apa, tentu saja, kita masih membutuhkan lingar kecil kita untuk menyetujuinya secara pribadi. Senyum Pak Tua Kiong memudar saat dia menggoda Johan of Arc, membuatnya semakin malu. Meskipun ketiga gadis itu sangat bersedia, mereka tidak bisa membuat diri mereka setuju di depan semua orang. Melihat rasa iri yang terpancar di mata Suoyan, Samsara memegang rat tangan kecilnya yang agak dingin. Matanya dipenuhi tekat. Meskipun Istana Heavens yang diam-diam telah menyetujuinya, masih sulit bagi mereka berdua untuk bersama. Hehe! Huang Tianyun berdiri dan berkata sambil tersenyum, ada hari baik dalam setengah bulan. Menurutku ini cukup bagus. Mengapa kita tidak melakukannya pada hari itu? Baiklah, sudah beres. Feng Chen tidak berpikir terlalu banyak dan dengan senang hati menyetujuinya. 1040 Malam itu, ketiga wanita itu secara alami diseret oleh Kiong Su untuk berbicara dari hati ke hati sementara Feng Hao, Feng Chen, dan Feng Zhentian pergi ke ruang rahasia. Kepala klan, klan kita bisa memasuki dunia primordial. Setelah duduk, Feng Hao mengungkapkan senyuman misterius saat dia berbicara dengan Feng Zhentian. Oh! Mata Feng Zhentian bersinar saat gelombang kegembiraan melonjak di dalam diri mereka. Terakhir kali Feng Hao kembali, dia sudah tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum klan Feng memasuki dunia primordial. Dia hanya tidak tahu bahwa itu akan terjadi secepat itu. Sumber daya di dunia primordial bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh benua langit bela diri. Ini akan sangat membantu perkembangan dan kemakmuran klan di masa depan. Jika mereka terus tinggal di benua langit bela diri, meskipun tidak ada vaksi yang mampu menggoyahkan posisi klan Feng dalam jangka pendek, jarak antara klan Feng dan vaksi lain di dunia primordial hanya akan meningkat. Hao Er, kuil cahaya itu. Feng Chen sedikit bersemangat saat dia bertanya dengan sedikit cemberut. Terakhir kali Feng Hao menyebutkan masalah kuil cahaya, raksasa ini melampaui sepuluh kerajaan besar. Saat itu, klan Feng bahkan belum mencapai tingkat sebuah kerajaan. Jika vaksi kuat seperti itu menindas klan Feng, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah dan bahkan mungkin menghadapi bahaya dimusnahkan. Kuil cahaya bukan lagi ancaman. Mereka tidak akan berani menyentuh klan Feng kita. Mata Feng Hao bersinar dengan sedikit ketajaman. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata perlahan. Oh. Feng Chen dan Feng Zhentian tercengang pada saat yang sama sebelum gelombang kegembiraan melonjak di hati mereka. Feng Hao dan yang lainnya memahaminya dengan sangat baik. Dia tentu saja punya alasan untuk mengatakan ini. Mungkinkah kuil cahaya telah dihancurkan? Memikirkan kekuatan Huang Tianyun, Feng Zhentian bertanya sambil menatap Feng Hao. Belum. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, kuil cahaya telah lama berdiri di dunia primordial dan memiliki pengaruh yang dalam. Jika kita menghancurkannya dengan gegabu, itu mungkin menyebabkan keributan yang tidak perlu. Dia menjelaskan pro dan kontra masalah ini kepada Feng Zhentian dan Feng Luo. Apakah kepala klan mengetahui keberadaan dunia asal? Melihat mereka masih khawatir, Feng Hao bertanya pada Feng Zhentian dengan senyum tipis di wajahnya. Alam asal. Tubuh Feng Zhentian bergetar ketika dia mendengar ini, dan seberkas cahaya aneh muncul di matanya. Itu adalah tempat di mana batu asal digali. Ada catatan tentang klan ini dalam catatan kuno. Saat itu, klan Feng miliku adalah klan yang bergengsi, dan kami memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari vena asal di dunia asal. Sayangnya, setelah kejadian itu, semua elit klan Feng ku terbunuh, dan kami hanya bisa mundur ke benua langit bela diri. Suaranya dipenuhi desahan, dan dia merasakan kerinduan dan antisipasi terhadap alam asal. Jumlah batu asal yang mereka miliki memang merupakan dasar dari sebuah klan. Sebagai Saint Ranker, Feng Zhentian sangat jelas tentang manfaat batu asal. Namun, karena mereka tidak memiliki sumber batu asal, batu asal klan Feng sudah sangat langka. Kecuali jika klan dalam bahaya, mereka tidak akan mengeluarkannya untuk digunakan. Patriark, lihat ini. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Feng Zhentian. Apa itu? Feng Zhentian tertegun, tetapi dia segera memeriksa cincin penyimpanannya. Seketika, matanya melebar, dan ekspresi sangat terkejut muncul di matanya. Mulutnya terbuka selebar mungkin, dan seluruh tubuhnya menjadi linglung. Dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa yang dia lihat? Cincin penyimpanan ini sebenarnya diisi dengan batu asal. Itu sangat mempesona, dan sebenarnya jumlahnya puluhan ribu. Pada saat ini, selain dua akar ilahi yang disimpan Feng Hao, semua batu asalnya disimpan di cincin penyimpanan ini. Hampir 30 ribu batu asal langsung menyelaukan mata Feng Zhentian, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Meskipun Feng Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak tahu tempat seperti apa alam asal itu. Melihat reaksi Feng Zhentian, dia tahu bahwa Feng Hao pasti telah mengeluarkan sesuatu yang mengejutkan. Segera, matanya dipenuhi dengan kepuasan, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Putranya adalah yang paling menonjol, lebih menonjol dari siapapun. Saat itu, dia tidak menyerah pada putranya. Dia merasa ini adalah keputusan paling jelas yang pernah dia buat dalam hidupnya. Ini, dari mana asalnya? Setelah sekian lama, Feng Zhentian akhirnya bereaksi. Dia masih keluh saat dia bertanya dengan susah payah. Kejutan yang dia rasakan tak tertandingi. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba, dan dia bahkan curiga Feng Hao telah pergi ke alam asal untuk menjadi bandit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak batu asal? Mungkin jumlah total batu asal yang diperoleh klan Feng hanya sebanyak ini. Bagaimanapun, klan Feng hanyalah klan kecil atau menengah. Namun, tebakannya memang benar. Jika dia bukan seorang bandit, dia tidak akan bisa mendapatkan batu asal sebanyak itu. Aku merebutnya. Sudut mulut Feng Hao melengkung ke atas saat dia mengatakan kebenaran, menyebabkan Feng Zhentian berubah menjadi batu. Dia benar-benar ingin membalas, tapi Feng Hao sepertinya tidak berbohong. Seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Lagi pula, bahkan jika seseorang memiliki vena asal, akan sangat merepotkan untuk menggalinya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh satu orang dalam waktu singkat. Kamu tidak mungkin merampok seluruh klan, kan? Ketika dia memikirkan catatan tentang alam asal, Feng Zhentian menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan santai. N. Feng Hao tidak menyembunyikan apapun dan menganggupkan kepalanya untuk mengakuinya, menyebabkan Feng Zhentian menghirup udara dingin. Dia segera merasakan mulutnya menjadi kering, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia benar-benar merampok seluruh klan. Dalam catatan kuno klan Feng, tercatat bahwa siapapun yang bisa pergi ke alam asal adalah murid elit dari klan besar. Tapi sekarang, Feng Hao benar-benar telah merampok mereka. Bagaimana Feng Zhentian bisa menerima ini? Harus diketahui bahwa di matanya, Feng Hao hanyalah seorang Wu Huang yang berada di alam enam lubang dan bahkan belum mencapai puncak. Tunggu sebentar, enam lubang. Hai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin lagi saat dia melihat pria lembut dan tampan di depannya ini seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia benar-benar telah mencapai ranah enam lubang dalam waktu sesingkat itu. Kejutan di hati Feng Zhentian sudah tak terlukiskan. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana orang ini bisa merampok seluruh klan, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Haha, sebenarnya itu hanya kecelakaan kecil, bukan masalah besar. Feng Hao tersenyum tipis dan mencoba meredakan suasana, tapi itu hanya menyebabkan jantung Feng Zhentian berkedut tak terkendali. Merampok seluruh klan hanyalah sebuah kecelakaan. Dengan item ini, klan Fengku memang bisa bangkit di dunia primordial. Feng Zhentian menenangkan dirinya dan berkata dengan penuh semangat. Puluhan ribu batu asal, ini cukup untuk mendukung kebangkitan sebuah klan. Terima kasih telah menonton!